Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Di video kali ini, kita akan membuat resep yang direquest oleh Kak Ramawati, Kak Yofi dan juga Kak Alva Terima kasih ya, sudah mau request resep kali ini Jadi kali ini kita akan membuat resep yang bisa kita jadikan sebagai ide usaha untuk bulan puasa nanti dan juga di saat lebaran Dan kali ini, resep ini akan kita kukus dan juga akan kita panggang ya Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama, kita akan aduk mentega menggunakan kocokan telur hingga teksturnya jauh lebih lembut Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita tambahkan gula halus Tapi sambil kita ayak seperti ini Lalu, ini akan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Dan setelah semuanya tercampur rata Sekarang kita akan pecahkan satu butir telur di wadah yang lain Lalu akan kita aduk sebentar seperti ini Kemudian, sekarang kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam adonan Sambil kita aduk hingga semuanya tercampur rata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selanjutnya, sekarang kita siapkan wadah yang lain Lalu kita campurkan tepung terigu Mai jena Coklat bubuk Dan juga baking powder Lalu ini semua akan kita ayak hingga tercampur rata Setelah itu, sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan Lalu akan kita aduk menggunakan kocokan telur Hingga semuanya tercampur rata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan setelah semuanya tercampur rata Baru kita masukkan susu cair Lalu kita aduk kembali hingga rata Dan yang terakhir kita tambahkan coklat chip Tapi jika teman-teman tidak mempunyai coklat chip di rumah Bahan ini boleh di skip ya Selamat menikmati! Selanjutnya, disini aku gunakan paper cup Dengan ukuran kecil seperti ini Dan jika terlalu tipis Ini boleh kita double ya Kemudian sekarang kita tuang adonan ke dalamnya Tapi usahakan jangan terlalu penuh ya Ini adonannya aku pindahkan ke dalam gelas ukur Agar lebih mudah saat akan kita tuang ke dalam paper cup Tapi jika teman-teman tidak mempunyai gelas ukur Boleh juga kita gunakan sendok seperti ini Dan ini adalah coklat batangan Yang sudah aku potong menjadi ukuran kecil-kecil Dan akan kita taruh di atasnya menjadi topping seperti ini Tapi ini bisa kita ganti menjadi coklat ceres dan juga coklat chip Jadi bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian ini akan kita panggang Dengan suhu 180 derajat ceres selama 25 menit Dan yang ini akan kita kukus Dengan api yang besar selama 20 menit Nah, akhirnya coklat muffin ala Joy Candy sudah jadi Sangat mudah dan juga simple kan teman-teman? Dan sekarang akan kita lihat hasil dari coklat muffin yang sudah kita panggang Dan juga yang kita kukus ya Nah, ini adalah hasil dari coklat muffin yang sudah kita panggang Dan ini akan sangat cocok Jika kita jadikan sebagai salah satu kue kering di hari lebaran nanti Dan ini juga dapat bertahan selama satu bulan Jika kita simpan di dalam toples yang gede udara ya Nah, dan yang ini adalah hasil dari coklat muffin yang sudah kita kukus Dan ini akan sangat cocok jika kita jadikan sebagai ide usaha dan juga ide cemilan untuk berbuka puasa nanti Kalau aku sangat suka dengan coklat muffin yang dikukus ini Karena bagiku ini sangat lembut dan juga sangat enak Jadi nantinya teman-teman coba di rumah ya Dan semoga resep kali ini bisa membantu teman-teman dalam menemukan inspirasi baru Untuk ide usaha di bulan puasa dan juga lebaran nanti Dan mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih, sampai jumpa teman-teman